Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Rulaf Fadila dalam PPDB Jabar tahap 2. Bapak-Ibu, apa kabar? Adik-adik semuanya. Tetap semangat ya, tetap semangat untuk PPDB Jabar tahap 2. Pertama-tama mohon izin Kepala Indas Berdekatan Publisian Jawa Barat, Bapak Haji Dari Sepani, SFTP MSI. Pada video ini, untuk persiapan, tadi sudah disampaikan juga di jalur jurnasi SMK. Sekarang kita akan review persiapan peserta didik daftar prestasi raput umum SMK. Dan bonus buat kalian semuanya, nanti kita akan hitung skor kalian menggunakan rumus yang dipakai pada prestasi raput umum SMK. Masuk saja ya, jenis screen ya. Ini dia, cara daftar jalur prestasi raput umum SMK, input melai raput, simulasi hitung skor, kemudian pilihan sekolah, seleksi kelulusannya bagaimana, dan proses daftar ulang. Sesuai dengan di tahap 1, jadi semua pendaftar wajib melengkapi syarat umum. Jadi bersyukurlah yang tahap 1, mohon maaf belum lolos, syarat-syarat umumnya sudah terpenuhi. Meskipun bukan jurnasi, kakak juga harus wajib 1 tahun. Jadi ini nanti dipersiapkan, ini sudah tidak ada kartu ujian sekolah ya. Yang di-upload, kalian nanti ubah surat keterangan lulus. Jadi di syarat umum, kartu ujiannya di-remove, kemudian uploadnya surat keterangan lulus. Atau jika sudah ada ijazah, berarti ijazahnya. Ya, kartu kelahiran, surat keterangan lahir, kartu keluarga 1 tahun, dan keterangan orang tua salah satu. Dan diingatkan kembali, SPTJM gunakan yang terbaru di tanggal pendaftaran. Jadi yang daftar tahap 1, nanti SPTJM-nya remove. Kemudian kalian print lagi SPTJM-nya, tulis lagi, dan sesuaikan dengan pendaftaran yang tahap 2. Ini khawatirnya nanti sekolah tujuan tidak mau menerima jika menggunakan SPTJM yang tahap 1. Nah, tambahannya untuk yang prestasi raport umum SMK, misalnya di tahap 1-nya ikut SMK-nya prestasi raport industri. Berarti tidak usah upload lagi raport, karena sudah ada di akun kalian. Tapi jika yang daftarnya kayak TM atau jalur yang lainnya, berarti di syarat khususnya tidak ada nilai raport. Kalian harus siapkan 5 lembar nilai pengetahuan upload satu persatu dan di input nilai pengetahuan saja di kelompok MAPL A tanpa MAPL B. Nah, ini untuk kakak keluarga. Diingatkan kembali, jika kakaknya masih kakak perubahan yang belum 1 tahun, buatlah surat keterangan nomisili dari RT RW yang digalasir ke lurahan. Kemudian jika menumpang, wajib membuat surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah. Jika ada masalah, silakan cek di website sidatukdukcapiljabatop.co.id atau bisa datang ke listukcapil wilayahnya. Nah, jika yang tahap 1 berarti sudah oke ya, kakak keluarganya. Kalian akan mendapatkan kuota 25 persen dari serpot umum. Nah, besok webnya yang mana Pak? Websitenya masih di sini, di penafotan.ppdb.isik.jabarprop.co.id. Kemudian jika datang ke sekolah tujuan juga bisa, jam 8 sampai jam 14. Siapkan bekas-bekasnya ya. Nah, jadi bisa datang ke sekolah tujuan. Nanti dipasilitasi. Kalian tentukan dari sekarang. Jadi sebelum besok kalian sudah punya pilihan. Apakah mau jenjang SMA atau SMK? Jika sudah mantap di SMK, ya itu bagus. Berarti nanti siap-siap memilih jenjangnya. Nah, kemudian bisa daftar dua SMK atau dua program keahlian. Ini, prestasi rapat umum saja. Dia yang bertanya, Pak, SMK ada jalur lain-lain nggak? Tidak. Tahap 2 hanya tersisa dua jalur. SMA, pejunasi, SMK, rapat umum, SMK. Nah, ini dia. Kalian diberikan dua pilihan, sekolah negeri. Dan satu swasta. Atau satu SMK negeri dengan dua program keahlian. Jadi satu SMK, nanti pilih dua program keahliannya. Itu yang akan kalian tempuh besok atau lusa. Titip juga, jangan tergesa-gesa. Kalian nanti bisa cek atau pantau di atas pendaftar ya. Di pengalaman PPDP tahap 1. Jadi bisa saja nanti daftarnya tanggal 25 atau tanggal 26. Jangan sampai tergesa-gesa. Besok jangan dulu tergesa-gesa. Jika sudah mantap, ya silakan. Nah, kalian ada di sini. 23 sampai 30 untuk pendaftarannya. Tidak ada batasan siapa yang duluan dia lolos. Tidak. Mau daftar tanggal 23 atau 30 juga sama saja. Kemudian, untuk uji minat kompetensi, tersminat bakat, ini sebetulnya di jaruh prestasi kejuaraan. Tapi jika SMK mengadakan, kalian nanti akan diberi notifikasi. Tanggal 1 sampai 4 Juli ada uji kompetensi. Jadi tidak semua mengadakan. Kalian akan diberikan informasi selanjutnya dari sekolah tujuan. Kemudian, persiapan rapat tewan guru. Nah, nanti koordinasi satuan pendidikan dengan sadistik. Dan kalian akan mendapatkan pengumuman di website tanggal 8 Juli 2022. Nah, terulang 11 sampai 12. Langsung siap-siap MPLS. Seperti itu. Ini dia alurnya ya, dari sini. Kemudian nanti. Ingat, di pengalaman PPDB tahap 1, verifikasi itu jangan ditunggu-tunggu. Nanti kan berkasnya belum diperiksa. Berdunggu sesuai itu, belum tentu tanggal 23 daftar langsung di verifikasi. Jadi bisa saja beberapa hari kemudian. Jadi kalau sudah daftar dan belum diperiksa, ditunggu saja. Ditunggu saja. Nanti akan ada penetapan tempat tewan guru. Dan sampai ke pengumuman. Nah, ini dia. Kalian nanti akan diperingkat nilai rata-rata semester 1 sampai semester 5. Ini sangat mudah menghitungnya. Ditambah dan dikali saja. Kemudian, jika ada skor yang sama di batas kuota. Misalnya kuotanya itu 200. Eh, nggak nyami 200 ya. Misalnya kuotanya 30. Nah, di peringkat 30 sampai 31. Nanti, jika yang skornya sama akan dibatas usia yang lebih tua yang lolosnya. Seperti itu. Ini dia tahapannya dari sini. Setelah BRC di sini belum diperiksa, ditunggu. Nanti ada validasi. Submit dan citak bukti pendaftaran. Finalisasi. Kemudian nanti akan diseleksi oleh sistem. Dan sampai ke pengumuman. Oke. Ini dia. Seleksi jalur prestasi nilai rata-rata umum. Kalian nanti input nilai PAI, PKN, Mesiasi Matematika, IPA-IPA, Bahasa Inggris. Hanya 7 mata pelajaran saja. Semester 2 sampai semester 5. Nah, untuk MTS, mata pelajaran agama dirata-ratakan. Empat mapel ya. Empat mapel agama di MTS dirata-ratakan. Nanti di input di sini. Bahasa Arabnya tidak dihitung. Jadi bahasa Arab di sini ya posisinya. Bahasa Arab tidak ikut. Jumlah semester 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti dirata-rata. Rata-ratanya adalah 498. Nah, informasi bagi yang lulusan tahun kemarin atau yang luar jabar. Ini buat yang luar jabar, ini kesempatan kalian daftar di PPDB Jabar. Karena kalian tidak bisa daftar jurnasi. Karena kan kakaknya bukan kakak Jawa Barat. Jadi harapan kalian untuk ikut PPDB, PPDB Jabar, ikut pelaksanaan rapun umum SMK. Bagi yang belum punya akun, bisa datang langsung ke sekolah tujuan. Nanti dibantu untuk membuat akun. Seperti itu ya. Nah, nanti setelah punya akun, login ke sini. Siapkan juga berkas persyaratan syarat khususnya. Pelaksananya sama sampai nanti submit. Kemudian nanti daftar ulang. Siap-siap ya. Selamat jika lolos. Kalian daftar ulang tanggal 11 sampai 12 Juli. Bawah semua berkas aslinya. Ijazah, akte, kakak, KTP, rapot, SPTJM yang baru. Kalian nanti akan punya dua SPTJM yang sudah daftar tahap 1. Bawah yang barunya. Yang tanggal penaftaran 23 sampai 30. Kemudian nanti rapotnya digalai gelisir. Nah, nanti ada informasi lagi dari sekolah tujuan. Apa yang harus dibawanya? Biasanya metere. Nah, jika ada kendala, jika ada masalah seputar skor. Skor kalian ternyata masuk. Tapi ternyata di hasil pengumumannya bermasalah. Bahkan kalian tidak masuk. Kalian bisa lapor ke sekolah tujuan. Kalian punya hak untuk pengaduan. Bahwa orang tua nanti akan membuat surat mengisi permulit pengaduan. Dan bukti foto atau screenshotnya. Ini dipasilitasi oleh sekolah tujuan. Jangan khawatir. Karena nanti akan ada sanksi. Jika ada bukti rapot palsu, data-data di markup atau sebagainya. Kemudian ada penelitian PPDB yang memberikan, mengadakan penghutan-penghutan. Nanti akan dikenalkan sanksi. Jika siswa yang bermasalah, maka akan dibatalkan hasilnya. Tapi jika penelitian yang bermasalah, gubernur akan memberikan sanksi. Setuai peraturan perundangan yang berlaku. Oke. Saya sapa dulu nih semuanya. Terima kasih bagi sudah bergabung di sini. Baik. Kita akan simulasi menghitung ya. Nah, jenis saya screen nih. Kita akan menghitung skor kalian. Silakan download. Silakan download ya. Ada di deskripsi. Ini dia format yang sudah saya buatkan. Untuk menghitung persiapan berapa sih skornya. Ambil contoh ya. Nah, ini 85. Kan lainnya beragam saja. Nah, ini dia jumlah semester 1. Skornya 612. Kemudian semester 2. Nah, kita ubah lagi. Oke. Nah, ini sudah beragam. Artinya kalian punya skor. Rata-rata ini jumlah ya. 1 sampai 5. Dirata-ratakan jumlah rata-rata kelompok MAPEL A untuk semester 1 sampai semester 5. Skornya 612. Seperti itu. Kita akan cek skor maksimal ya. Anggaplah rata-rata-rata 95. Nah, ini dia. Nah, 465. Jika 10, mantap. Jika 100. Seperti itu. Jadi, skor maksimalnya adalah 700. Untuk prestasi rapat umum SMK. Ingat ya. Untuk bahasa Arabnya tidak dihitung. Jadi, yang dirata-ratakan hanya MAPEL PAI saja untuk MPS. Kalian nanti pilih yang tab yang kedua. Karena yang tab satu ini adalah. Ini adalah rumus kelas industri. Setelah kalian download. Ceknya di rapat umum. Oke. Kita cek dulu nih. Ada siapa saja di sini. Ada Aldo. Oke Aldo. Terima kasih. Zaki. Tutorial keren. Siap. Waalaikumsalam. Yuk yang mau bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Hatunuhun. Pak. Nah. Saya undang ya. Saya undang untuk bertanya langsung. Nah. Silakan di klik. Amirul Hafid Arsad. Waalaikumsalam. Siap. Terima kasih. Ya. Habis ya. Bisa daftar ke sekolah tujuan. Tenang. Ini adalah pertanyaan ya. Dari Elko Channel. Lebih kecil. Nilainya lebih kecil. Jadi nanti silakan simulasi download di deskripsi. Untuk Excel-nya. Dan nanti bisa dipantau juga ya. Pantau ketika sudah mulai masuk di data seleksinya. Eh di data pendaftarnya nanti dipantau. Nah. Seleksi. Pada seleksi tadi sudah disampaikan. Kalian nanti akan seleksi skornya. Umur itu. Jika. Jika saja ada yang skornya sama. Maka. Akan seleksi umur. Inputnya nanti di website. Besok. Besok perolah mau simulasi ya. Pendaftaran langsung di website. Untuk jurnasi SMA. Dan rapat umum SMK. Kita langsung ikut bareng-bareng. Tidak. Baik. Untuk rapat umum SMK. Hanya bisa pilih SMK saja. Bukan jurnasi. Jadi. Yang niat ikut SMK. Berarti pilih dua SMK. Tidak bisa SMA sama SMK. Jadi tentukan dari sekarang. Tipsnya. Jika jaraknya dekat. Ya pilih jurnasi SMA. Tapi jika skornya tinggi. Silahkan ikut SMK. Ya. Seperti itu tadi ya. Baik. Jika PPDB tahap satu tidak diterima di SMK kelas industri. Apakah jalur pesasinya umum. Peluang diterimanya lebih besar atau kecil. Peluangnya jika skornya tinggi. Ya. Bagus lah. Jadi. Jangan khawatir. Daftar lagi di SMK yang sama. Kemudian pilih jurusannya. Dan. Dicek saja. Dihitung. Dihitung skornya. Berbicara peluang. Peluang itu sesuai dengan pendaftar. Jika rata-rata pendaftar skornya kecil. Ya kita aman. Gitu. Gitu ya. Kalau kelas industri kan skornya sampai 900-an. Nah. Skornya itu dirumus langsung dari sistem. Jadi skornya dirumus dari sistem. Tapi kita bisa simulasi untuk menghitungnya. Akan akurat. SPTJM-nya kalian download lagi di website. Atau bisa download di deskripsi pakai yang baru. Khawatir nanti kalau pakai yang lama. Misalnya gak keterima kemarin kan. Pakai yang lama. Nanti sekolah tujuan akan memberikan notifikasi. Silakan upload SPTJM yang baru. Karena apa? Satu. Tanggalnya berbeda. SPTJM yang kedua itu tanggalnya tanggal 23 sampai 30. Jadi nanti ketahuan kalau yang upload SPTJM tahap 1. Apalagi yang awalnya SMA kemudian tahap 2nya SMK. Kan ketahuan dari sekolahnya tujuan. Jangan dikasih ribet saja. Yang penting SPTJM-nya kita gunakan yang baru saja. Formatnya sama. Jadi kalian nanti download di deskripsi. Atau download di website-nya. Formatnya sama. Hanya nanti kalian berbeda tanggalnya. Ya tadi disimulasikan ya. Part setengah itu udah oke. Rata-rata 85. Ya mudah-mudahan saja. Untuk aman. Simulasinya jelas ya tadi untuk yang skor aman. Jadi kalian hitung dulu. Kemudian siap-siap masuk ke penaftaran. Dan kita akan cek lagi nanti di data penaftar. Bisa. Bisa datang. Bisa langsung. Bisa secara online. Silakan di deskripsi nanti ya setelah nonton ini. Download di deskripsi. Kalian nanti di deskripsi ada link-nya. Saya siap lagi. Mohon izin. Nah. Deskripsi ada link ini. Link tri. Penubahan PPDP Jabar. Link-nya ada di deskripsi. Silakan cek. Nah disini ada. Nanti penaftaran disini. SPTJM nih. Nah SPTJM. Nah. Kemudian nanti juga kalian download simulasi hitung skor prestasi rapat umur SMK. Dual file download di link ini. Link-nya ada di deskripsi ya. Nah. Kalian bisa bedakan kan. SPTJM yang baru itu ada pilihan sekolahnya. Kalau SPTJM yang lama. Yang dulu tidak diterima oleh sekolah tujuan. Disini tidak ada pilihan sekolah. Jelas disini. Isi nama orang tua. Peserta didik. Alamat. Kemudian jalurnya apa. Pilihan sekolahnya. Pakai matri 10 ribu. Ini adalah spreadsheet. Format hitung skor jalur prestasi. Mesti loading ya. Ditunggu saja. Oke. Nah. Ini. Rapat umum. Ini adalah spreadsheet. Jadi kalian nanti download dulu. Download disini. Klik file. Seperti ini penuhannya ya. Klik file. Kemudian. Download. Nah. Pilih Microsoft Excel. Beres. Kalian bisa menghitung di rumah. Nah. Ini sudah didownload. Nah. Baik. Kita cek lagi. Ya. Tadi sudah disimulasikan. Download dulu ya. Silakan. Sudah menguntungkan diri ya? Ya sudah. Berarti beres. Langsung besok ikut tahap 2. Rapatnya bahwa asli kan harus di scan dulu. Kalau mau datang langsung ke sekolah. Usahakan foto dulu di rumah. Jadi dipoto dulu akte. Kartu keluarga. Yang SKL. Rapatnya juga foto dulu. Jadi ketika datang tinggal di upload. Kalau mau dibawa tidak jadi masalah. Bawa aslinya. Tidak apa-apa. Kalau SMA memang agak jauh ya. Tapi kalau SMK aman. Tidak diseleksi jarak. Kalau SMA. Rata-ratanya nanti disesuaikan dengan sekolah tujuan. Jadi tidak semua sekolah sama. Kemudian ulang lagi ya. Boleh. Kita ulang lagi nih. Kita ulang lagi ya. Cara menghitungnya. Nah ini dia. Nilai PAI. PKN. Bahasa Indonesia. Matematika. IPA. IPS. Bahasa Inggris. Sudah segitu saja. Ini di jumlah. Ya. Nah ini di jumlah. Ini hasilnya. SMA 2. SMA 5. Nah rata-ratanya ini tinggal di jumlah saja. Dibagi 5. Jadi ini hasilnya. Untuk merata-rata itu di jumlah nilai tiap semesternya. Dibagi 5. Nah seperti ini rumusnya. Kalian tidak usah pikir-pikir. Pikir-pikir rumusnya di input saja. Sudah ada ini otomatis. Oke. Baik. Kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Oh tidak bisa. Tentukan dari sekarang. Mau daftar SMA atau SMK. Karena di akun kalian nanti akan kelihatan. Nanti ada pilih jenjang. Jenjangnya SMA atau SMK. Seperti itu ya. Betul. Inputnya besok nanti. T23. Sudah banyak nih. Sudah ya. Sudah disimulasikan ya. Jurnalasi juga itu disesuaikan berdasarkan jarak pendaftar. Jadi jika jaraknya rata-rata pendaftar yang 4 kilo. Berarti yang 3 kilo lolos. Seperti itu. Sebetulnya untuk PPDB Jabar. Setiap sekolah tidak punya passing rate. Untuk sekolah tidak ada skor passing rate-nya. Begitupun jarak. Apa ini tadi? Ya. Yang penting titik koordinatnya itu sesuai di daerah kita. Ini rumah kita. Rumah tetangga misalnya sulit. Ya itu tentukan saja di sana. Yang ketahuan itu yang misalnya ngarang. Titiknya di alamat A. Taunya ditentukannya di alamat B. B lebih dekat itu akan ketahuan oleh panitia. Sudah ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena di akun kalian sama. Pada dasarnya yang datang ke sekolah juga kan login pakai akun kalian. Login pakai akun kalian. Jadi sekolah itu hanya bantu input saja. Jadi yang sudah daftar ke SMK. Sebelumnya di rumah eseng-eseng dibuka lagi. Yang sudah pasti SMK. Tidak akan kosong lagi. Siap. Bahasan, pemulana. Terima kasih. Dukungannya. Nah, jaraknya dipantau masuk sekolah. Iya. Tadi sudah disampaikan untuk kakaknya. Perlu bisa janjikan yang penting kalian nanti. Setelah mulai login. Cek kartu keluarganya di website. Apakah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai berarti akannya belum satu tahun. Seperti itu. Wow. Skornya 564. Ya, gede dong. Itu rata-rata kan 80 lebih. 85 lebih. Selamat ya. Semoga lolos. Oh iya. Hati-hati. Di tahap 1 juga ada kan. Nah, nanti. Setelah kalian daftar. Kalian tanya ke SMK-nya. Ya. Atau nanti gini. Tangan 23. Kalian cek di akun. Apakah harus ada surat bebas buta warna. Kalau ada ya buat dulu. Berarti daftarnya besoknya lagi. Jadi jangan khawatir. 23 buat surat bebas buta warna. Ke puskes mas saja. Terdekat. Kemudian besok baru upload. Seperti itu. Wow. Besar. Semoga ya. Semoga. Daftar 2-2-nya SMK. Oh. Sebentar dulu. Daftar SMK. Diterima yang tahap 1. Terus. Mau ikutan tahap 2 aja harus. Hari ini dong terakhir. Hari ini harus mengundurkan diri ke sekolah tujuan. Di sekolah penerimanya harus mengundurkan diri. Supaya bisa ikut tahap 2. Buat teman-teman yang lain. Sudah perlu sampaikan juga. Yang lulus tahap 1. Mau di SMA. SMK negeri. Atau swasta. Hari ini terakhir harus datang ke sekolah penerima. Mengundurkan diri. Jika tidak. Tidak bisa ikut tahap 2. Ya. Kayaknya surat buta warna bisa digunakan lagi. Karena kan itu. Masa berlakunya kan lama ya. Ya betul. Yang sudah ikut tahap 1. Bisa gunakan lagi untuk. Bebas buta warnanya. Kalau SPTJ harus buat lagi. Nomor penaptaran itu nanti setelah kalian di verifikasi. Setelah kalian cetak bukti penaptaran. Nanti ada nomor penaptaran. Semoga ya Windy. 602. Gede. Lihat nih. Ini 600. Kita simulisikan lagi ya. Kita turunkan. Kita turunkan. Jadi masih di 600. Rata-rata 85. Kita kopas saja. Biar cepat ya. Jika rata-rata 85. 59. Nah. Ini rata-rata 85. Mungkin 600 berarti ada beberapa yang 90. Nah. Seperti itu. Silahkan nanti download ya untuk simulasinya. Apa ini? Jalur rapot. Ya. Betul. Itu skor yang di prestasi kelas industri. Coba di tab yang satu lagi. Yang rapot umum. Betul. Persahatan umum. Rubah yang kartu ujian sekolahnya. Ganti sama SKL. Betul sekali. Nilainya lebih kecil. Atau lebih besar lebih kecil skornya. Kan skornya beda. Ya. Ini udah kelihatan nih. Rata-rata 85. 85 itu 600 ya. Jika diturunkan lagi berarti 500an. Tadi sudah ya. Siap. Santai saja Luna. Cek yang type satunya lagi. Yang rapot umum. Otomatis. Nanti oleh operator sekolah. Akan dikeluarkan. Jadi tidak dibatalkan. Jadi maksudnya prosedur menguntungkan diri itu. Kalian datang ke sekolah penerima. Bilang. Menunggukan diri. Bikin suratnya. Nanti oleh pihak sekolah tujuan. Akan dibatalkan. Jadi bisa maju ke tahap dua. Gitu. Ya. Harus pakai SPJM yang baru. Jangan sampai nanti bolak-balik. Nanti sekolah tujuan bisa saja tidak menerima SPJM. Yang tahap satu. Semoga ya. Apis. Dua kilo. Berdoa seperti ini yang diurunkan nasi. Semoga. Ratar-ratar yang daftar itu. Tiga kilo. Jadi saya masuk. Nah gitu. Untuk yang diurunkan nasi. Ya. Wajib. Wajib. Yang dekat dulu. Baru pilihan duanya yang jauh. Jangan dibalik. Itu tidak bisa. Ya. Iya. Bisa saja. Intinya. Mau SMA atau SMK. Kan kita sudah belajar. Ini di tahap satu. Daftar saja nanti tanggal 29. Atau tanggal 30. Kalian cek itu data pendaftar. Jurnasinya yang aman. SMA mana. Atau skornya yang aman. Yang mana. SMK mana. Seperti itu. Itu tipsnya. Thank you ya. Iya. Gak apa-apa. Tonton lagi ya. Riana. Semoga ya. Semoga nih. Sekarang kita ke skor yang realistis. Ini kan skornya ngarang. Skor yang realistis. Misalnya ada yang nilainya. 78. Ini kan. Rata-rata misalnya. Nah gitu. Bukan jadi 589. Nah gini. Misalnya misalnya. Ini kan agak realistis. 587. Berarti nanti bersaing dengan teman-teman yang rata-rata di 80 sampai 85 gitu. Oke. MTS-nya dirata-ratakan ya. Ingat. MTS di PAI itu ada 4. PAI-nya ada 4 ya. Kurdis. Kemudian SKI. Apalagi ya. 4 mapel PAI itu dirata-ratakan. Ya. Dirata-ratakan. Simpan di sini nilainya. Jadi. Dijumlahkan dulu manual di HP. Jumlahkan 4 mapelnya. Dibagi 4. Hasilnya simpan di sini. Oke. Kita lanjut. Berdoa. Berarti kan mirip-mirip nih. Rata-ratanya 80 sampai 85 ya. Siap. Siap. Semangat. Daftarnya SMK yang sama. 15-15. Apakah yang di tahap 2 saya matalkan? Enggak. Maksudnya gini. Kalau pembatalan. Fahri kalau misalnya lolos di SMK 15 tahap 1 datang ke sana batalkan. Nanti bisa daftar lagi di SMK yang lain. Gitu maksudnya. Untuk yang tahap 2. Ya semoga. Berarti ini rata-ratanya 80-an ya. Rata-rata 80. Wah ini sudah mulai banyak lagi ini. Betul. SPTJM-nya download lagi di deskripsi. Download lagi. Itu file-nya sama. Hanya kalian kan harus mengisi ulang datanya. Kemudian data jalurnya. Dan tangannya kan berbeda. Tangannya kan tangga 23 sampai 30. Nah ini banyak-banyak yang bertanya tidak ada. Di website-nya itu ditutup. Jadi untuk asis seleksiannya bisa dilihat pada saat pengumuman saja. Nanti yang tahap 1 bisa saja nanti ditutup. Katakan kita maju ke tahap 2. Upload berkasnya. Ya nanti tangga 23 mulai masuk lagi untuk upload berkas. Karena hari ini masih ditutup. Akun kalian belum bisa masuk ke. Belum bisa login kan. Betul. Baik. Misalnya gini ya. Ini yang dari luar jabar. Yang dari SMA ke 5 tahap 1. Tidak punya akun. Akun yang sama loh. Kan Putri sudah daftar tahap 1. Jadi menggunakan akun itu. Putri login lagi dan menggunakan akun itu. Kemudian mulai masuk ke SMK. Tapi misalnya akunnya tidak bisa digunakan. Datang lagi ke SMK itu. SMK tujuan nanti. Buat akun baru. Tapi kalau sudah daftar ya sudah pasti ada akunnya. Ya jika di tahap 1 bajak yang tidak di daftar ulang. Misalnya sampai hari ini. Sampai jam berapa? Jam 20. Ditutup. Ternyata masih ada kosong. Tidak ada daftar ulang. Itu nanti dicoret. Bisanya akan dilimpahkan ke Jonasi. Bertambah lagi. Ya bisa. Ikut tahap 2 Pak. Eh Ibu ya. Bapak Ibu. Ikut ke tahap 2. Bisa. Bisa di SMK yang sama. Betul. Mau nginput datanya besok. Sekarang belum bisa. Siap Jaki. Jangan lupa buat teman-teman yang lain. Subscribe cari YouTube Lulang Fadila. Bantu. Dukung. Biar lebih kreatif. Dan lebih aktif. Memberikan informasi buat kalian ya. Wah. Kolektif. Ini Ibu Pak semangat nih. Ibu Maulana. Ya mudah-mudahan sudah bisa dibuka webnya. Tapi besok saja Pak. Nanti jam 8. Nah. Kalau di SMK itu tidak ada. Tidak ada apa. Namanya passing rate-nya. Untuk di tahap 1 juga sama. Tidak ada. Jadi. Sama saja. Semua penelaptar juga. Skornya. Jurusannya sama saja. Yang pasti kalian gini aja. Buat teman-teman yang lain. Untuk SMK. Cari jurusan yang favoritnya apa. Itu pasti akan dikejar. Misalnya TKJ. Atau otomotif. Ya. Itu yang banyak dikejar. Jadi tipsnya cari. Cari. Apa. Program yang sepi gitu. Bagaimana cara melihatnya nanti setelah muncul data penelaptar. Upload sesuai kebutuhan di akun kalian. Jika tahap 1 kalian ikut. KTM berarti kan enggak ada nilai raport. Upload nilai raport. Jika kalian ikut raport di tahap 1 berarti sudah ada nilai raportnya. Tidak usah upload lagi. Ya. Ya. Nah skornya mudah-mudahan. Rata-rata 80-an ya. Wah siap. Siap Bu Juni atau Pak Juni. Ini skornya mirip ya. Berroa saja mau skor berapapun ternyata jurusannya sepi bisa lolos. Jadi berroa saja. Mau rata-rata tujuh tidak masalah. Dari Henny Yuliani. Dari Henny Yuliani. Ya. Apalagi yang di bawah 1 kilo. Ya. Semoga lolos. Ini dia infonya nih buat yang MTS. Empat mapel MTS kalian jumlahkan Kurdis, Piki, SKI, dan Akhida. Diraport ada empat mapel itu. Jumlahkan dibagi empat. Masukkan ke kolom PAI nanti di website-nya. Jangan khawatir nanti kita akan simulasi besok ya. Kita ketemu lagi besok untuk yang Junasi dan yang Rapport SMK. Nih. Betul. Tidak masalah. Untuk SMK bisa sejauh barat. Orang Bekasi bisa daftar di Tasik. Orang pengandaran bisa daftar di Bandung. Bebas. Bisa dimana saja. Aman. Kartu keluarganya, kartu keluarga asal saja. Itu kan tidak diukur jarak. Ini menjadi solusi untuk SMK itu. Bagi yang jonasinya jauh, jaraknya jauh. Atau yang luar kota tidak masalah. Kalian akan seleksi skornya saja. Ya. Semoga. Kan di SMA3 itu kan rata-rata daerahnya bukan daerah perumahan. Bukan pemukiman. Jadi semoga wilayah jonasinya lebih luas. Betul. Diseleksi umur. Jadi rumusnya gini. Kalau yang SMA, jika yang jaraknya sama, diseleksinya usia. Kalau yang SMK, jika skornya sama, diseleksi usia. Rata-rata 80-an ya. Oke. Amin. Buat teman-teman yang lain ya. Siap. Sistem jonasinya beruntung akan terdekat. Bisa. Sesuai pendaftar. Contoh gini. Yang jonasinya itu kan banyak ya kuotanya. Anggaplah 200 setengahnya nih. Atau 190. 200. Yang posisi 190 itu 3 kilo. Tapi penaptarnya itu sisa 10 lagi. Ternyata 10 itu ada yang 7 kilo, 8 kilo, 10 kilo. Pasti masuk. Sampai batas kuota jika pendaftarnya cuma segitu. Jadi kan ini di luar dugaan kita loh. Kok 10 kilo bisa masuk? Ya bisa jika pendaftarnya hanya sampai segitu. Ternyata pendaftarnya 200, kuotanya 200. Semuanya masuk. Gitu. Waalaikumsalam. Bu Haja Hatunuhun. MTS Bojo. Betul. Nih buat teman-teman yang lain bagi yang tahap 1 kesalahan tanggal lahir atau tipu apa. Kalian besok buka lagi di akun. Perbaiki semuanya. Apalagi yang titik koordinat untuk jonasi. Cek lagi. Buka lagi. Sesuaikan. Harus berada di tempat di atas rumah kita. Utamakan itu. Karena itu senjata kita untuk jonasi. Kita kekuatannya hanya di kakak saja sama titik koordinat. Bisa. Game itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua. Ini membuktikan bahwa datanya betul. Jika datanya salah. Atau pemasukan nanti akan ditindak secara pidana. Wow. Ya. Kira-kira lima ya lumayan. Silahkan download tadi sudah. Download di deskripsi. Silahkan download. Linknya di klik. Tinggal di klik saja. Kemarinya hampir masuk kelas industri. Ah gitu ya. Posisi ke-24. Iya. Berarti kan. Siapa namanya ini? Berarti skornya kan tinggi. Di posisi ke-24 dari 22. Kan prestasi kelas industri itu tinggi skornya. Berharap ya. Semoga. Iya. Kita jangan berbicara gagal. Kita belum berusaha. Ihtiar dulu. Kita ikhtiar dulu. Besok usaha. Semangat semuanya. Amin. Saya selalu mendoakan semua yang nonton. Semua yang berusaha. Supaya lolos dan data-datanya terverifikasi. Misalnya yang jurnasi. Jurnasi berarti datanya kakaknya aman. Itu yang paling penting. Jangan sampai ketika kalian klik di jurnasi. Ternyata kakaknya tidak sesuai. Itu kan yang repot. Besok jam 8. Jika terlambat berarti jam 9. Tapi titip jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Cara downloadnya mudah sebetulnya. Kalian klik di deskripsi ya. Setelah nonton ini nanti ada. Bisa online di rumah. Bisa datang ke sekolah tujuan. Silahkan. Jika kira-kira internet di rumah kenceng. Kemudian kalian sudah punya SPTJM-nya. Tinggal download. Upload. Beres. Website-nya sama. Di penaptar.ppdb.istik.jabarpub.co.id Ya semangat nih dari Adriana. Bisa. Tidak harus menurunkan diri. Jadi kalian bisa berharap datang lagi ke sekolah itu. Dengan jalur prestasi rapat umum. Ya. Bisa di sekolah itu yang sama. Ceknya nanti. Kita daftar dulu. Ya sampai tanggal 30 daftar dulu. Nah. Nanti di tengah jalan. Misalnya di tanggal 24, 25. Ya tanggal 25 rata-rata nih. Tanggal 25 kalian cek di website ppdb. Info pendaptar. Mau simulasi yuk kita simulasi. Seperti ini caranya. Kalian nanti jalan-jalan ke sini. Ini perlu sudah buatkan link-nya. Link 3. Pendumaran kpdb.istik. Lengkap banget nih. Ini dari tahap 1 sampai untuk tahap 2. Seperti jm. Simulasi. Tidak di klik ya. Nah. Nanti cara pantoknya di sini. Kpdb. Lumayan nih. Ijin ya. Baik kita cek ya. Nah cara pantoknya di sini. Ini adalah link untuk pantok. Yang baru ikutan tahap 2 berarti kan memang belum pernah ke sini. Kalau yang tahap 1 sudah sering ke sini. Ini link-nya ppdb.istik.jabr.pdb.id. Kalian pilih wilayahnya mana. Alin orang mana. Kalau yang tidak ada kotanya berarti ke Bupaten. Kita ke Bekasi ya. Nah ini adalah hasilnya. Hasil ppdb. Tahap 1. Yang mau pantok di sini jalan-jalannya nih. Data pendaftaran. Di sini di klik. Nanti akan ada data-data yang sudah masuk. Data pendaftaran ini. Yang sudah cetak bukti pendaftaran. Nah. Jadi gini tahapannya. Kalian daftar 23 sampai 30. Jika sudah bisa cetak bukti pendaftaran berarti sudah masuk ke sini namanya. Lumayan berat ya. Nah ini. Di sini nanti akan muncul jalur nih. Spesasi rapot. Oh ke SMA ya. Salah mohon maaf. SMK. Ini diadaptar SMK-nya nih. SMK di 12 kota Bekasi ya. Nah. Kalian nanti pilih prestasi rapot umum. Nah ini dia. Pilih di sini. Jurusannya apa? Sesuai yang kalian pilih. Nah. Data kalian kalau sudah masuk. Yang rapot umum SMK. Daftar ke sekolah ini. Yang ambil jurusan teknik kimia industri. Nanti muncul di sini. Nomor. Nomor pendaftaran. Nama. Pilihannya dan skor di sini. Ada skor. Itu dia ya. Belum ada hari ini. Betul. Mau nilai. Mau jarak. Kalian bernong A. Kalian salah satu yang lost dalam kuota PPDB. Itu saja. Namanya masih ada di atas seleksi. Tidak masalah. Ini kan update dari website-nya. Kita kan sudah mengundurkan diri. Tidak masalah. Wah ini ternyata Riana skornya 595. Semoga ya. Bagus skornya. Jadi itu sudah dijelaskan tadi. Jika kalian menemukan ada oknum. Ada terjadi transaksi. Bisa dilaporkan. Apalagi ada buktinya di foto. Itu transaksinya. Laporkan. Nanti akan dikenakan sanksi. Kalau misalnya yang pendaftarnya kan misalnya jadi lolos. Nanti akan dibatalkan. Kemudian jika panertiannya ya pasti akan dikenakan sanksi. Sebagai penduduk undangan. Jangan khawatir. Pasaran tanya sesuai yang kalian upload. Kalian upload kakak. Kartu keluarga. Kemudian SKL. Jika sudah jelas bagus. KTP orang tua. Kemudian rapotnya. Ini nanti saja kalau sudah beres tahap 2. Langsung. Tetap harus lanjut sekolah ke swasta. Jangan sampai putus sekolah. Tapi jangan khawatir. Banyak loh yang sudah daftar di swasta. Yang sudah sekolah. Sekarang ikut lagi. Banyak sekali. Jangan khawatir. Downloadnya tadi sudah disampaikan. Cara downloadnya kalian klik. Link ini. Deskripsi. Ini ya. Kalian nanti klik di deskripsi. Ini ada di deskripsi. Nanti akan muncul ini. Download. Hitung sekolah pasir rapot SMK. Ini SPTJM. Ini dua ini. Nanti silakan di-download. Iya. Lihat nih. Tahap satunya SMK. Tahap duanya mau ke SMA. Upload bekasnya. SMA. Berarti kan kalian tidak usah upload lagi. Kan sudah ada datanya. Nanti di akun kalian itu sudah ada data yang sudah kalian upload. Yang mau dirubah. Yang intinya yang ikut tahap satu. Berarti harus merubah SPTJM sama rubah kartu S. Itu di-remove. Kemudian diganti sama SKL. Itu saja. Semua yang di-upload itu asli. Asli di-upload semuanya. Semoga semangat ya. Lista ya. Jurnalasi SMA 1,3. Ini yang harus-harus-harus-harus bicarakan sama orang tua. Bagaimana baiknya. Supaya kalian betul-betul di keluarga itu bekerja sama. Komunikasikan. Mah ini gimana mau Jurnalasi atau mau SMK gitu. Ya sampaikan. Jika bingung seperti ini. Kalian bisa cek nanti di penaptaran tanggal 28 nih. Hanya. Hanya jangan dulu daftar. Nanti aja tanggal 28. Cek nih. Yang Jurnalasi SMA tujuan kaninya rata-rata berapa kilo. Jika masih banyak yang rata-rata 1 kilo berarti berat juga. Tapi jika rata-rata daftarnya 2 kilo, 3 kilo berarti kaninya aman gitu. Begitupun yang SMK. Jika rata-ratanya 500an berarti kaninya aman. Tapi jika rata-ratanya tinggi, ya nanti bersaing. Tipsnya bagi yang bingung, daftar terakhir saja. Hari terakhir saja. Tanggal 30. Ya silahkan download di deskripsi. Betul. Tahap 2 hanya tujuh MAPEL kelompok A saja. Jadi kelompok Bnya tidak ikut. Tidak ada urusan sama MAPEL B yang... Prakarya, kemudian MAPEL, MULUK dan sebagainya. Eh tadi apa ini? Tahap 1 terakhirnya pilihan 2. Ya. Ya betul. Hey. Teman-teman yang lain. Buat yang bingung. Buat yang bingung apalagi yang... Sudah lolos di tahap... Di pilihan 2 ternyata... Takut tahap 2-nya takut tidak lolos. Ya itu dia. Bicarakan sama orang tua ya. Jangan sampai salah langkah. Bicarakan sama orang tua. Ini gimana? Jadi kalau yang sudah lolos tahap 1. Yang nekat mau ke tahap 2 berarti sudah punya potensi. Jaraknya dekat atau skornya tinggi. Tapi harus siap-siap juga. Kalau tidak lolos ya hangus deh. Seperti itu ya buat teman-teman yang lain. Iya nih. Padat nih. Lumayan juga ya. 13 kilo. Wow. Ini yang tahap 1 SMK. Prioritas jarak terdekat ya. Berarti emang tidak laku gitu. Banyak yang tidak dipilih. Berarti rejeki itu. Rejeki. Ini daftar jalur yang kosong. Rejeki banget ini. Sebaiknya kalian juga dapat rejeki nanti. Ya ini juga sudah menjadi wacana. Ini skornya kan berarti rata-rata 95 gitu. 53-95. Jadi bisa dipastikan. Harus cek lagi ke sekolah asal. Kemudian cek di data-data. Data ini kelas 7-nya ke-8. Jadi kan kalau misalnya ada yang bermain-main cetak ulang rapotnya. Kan pasti akan berbeda. Ini sedang diperifikasi oleh sekolah tujuan. Jadi sekolah tujuan tidak langsung menerima begitu saja. Ada verifikasi ulang. Tidak ada rata-ratanya. Maksimanya 600. Sudah mulai asal nih. Masih banyak yang bertanya ya. Beda. SPTJM-nya gunakan yang baru saja kalian download lagi. Isi lagi dan buat lagi. Misalnya tikornya sudah sesuai tapi beda RT. Ya jangan jauh-jauh sih. Jadi sebetulnya harus dekat dengan atap rumah kita gitu. Khawatirnya pihak sekolah penerima nanti ketika melihat koordinat kalian. Dibuka maps-nya. Ini ada yang dikasih dipindah-pindah. Berarti kan nanti silakan perbaiki berkas. Ya sudah. Tahap dua itu selesai. Jadi semangat. Daftar ke sekolah yayasan. Swasta. Betul. Yang di input hanya nilai rapot pengetahuan saja. Ya memang harus seperti itu. Kan dulu jaman parola. PPDB-nya kan PPDB offline ya. Kemudian menggunakan NEM. Dulu ada Ebtanas. Ebtanasional. Jadi mengadu NEM gitu. Hanya dari NEM saja. Tidak ukur jarak atau apa. Sekarang mengapa lebih ketat ya memang. Ada opsi bahwa siswa dipermudah dengan jarak yang dekat. Untuk warga sekitar. Tapi untuk seleksi rapot lebih ketat gitu. Sudah datar ulang di SMA. Ya gak bisa. Kalau sudah datar ulang itu sudah-sudah beres gitu. Kadang kan sudah datar ulang. Berarti kan sudah mau mengambil datar ulang. Ya gak bisa. Nanti operator sekolah tujuan. Sekolah putri. Langsung direkap. Sudah ACC. Sudah terkunci. Itu sudah terkunci. Kecuali putri mau nekat. Datang lagi ke sekolah tujuan. Pak saya mau cabut lagi berkasnya. Seperti itu. Bisa. Silahkan kalau mau nekat. Tapi saran perlah jangan. Terima saja di sekolah itu. Belum tentu tahap dua lulus. Oke. Tidak. Jadi begini. Definisi menguntungkan diri itu jika keterima di tahap satu. Pilihan dua. Atau di SMA swasta. SMA swasta pun itu yang jalur KTM saja. Jadi yang tidak luas jalur rapot umum tahun kemarin. Tahap satu atau yang jalur lain. Di luar api masyarakat KTM. Langsung datar saja gak usah menguntungkan diri. Oke. Betul. Terakhir 30 Juni. Kalian bisa pantau-pantau-pantau. Maksimal 30 Juni. Tapi usahakan daftarnya tanggal 30 Juni pagi-pagi. Khawatir nanti siang-siang ada error-error. Kalian juga bisa daftar loh. Gak apa-apa. Itu kan sesuai rumusnya. Dihitung saja. Bisa daftar. Daftar terakhir itu sampai jam 8. Titip ya. Yang mau daftar terakhir. Siang lah. Jangan mepet sore. Banyak yang komentar juga. Pas saya daftar ini malam-malam. Bisa masuk verifikasi gak? Intinya kamu sifat daftar malam. Kalau sudah bisa cetak bukti penaptaran. Kalau sudah belum diperiksa itu sudah masuk. Di website PPDB dong. Mau daftar di sekolah tujuan, mau di rumah. Setelah diperiksa, setelah diperifikasi akan muncul di web semuanya. Jadi tidak ada. Hanya satu sumber. Website PPDB. Tidak ada web sekolah. Tidak ada catatan manual. Tidak ada. Kita sampai jam berapa nih? Sudah 24 menit berjalan. Alhamdulillah juga terima kasih buat semuanya yang tetap standby di YouTube Parola. Kita saling berbagi saja ya. Di rumah masyarakat yang Perola dapatkan disebarkan ke kalian. Bisa. Yo Jonah ya. Nah yang Jonah sih tadi sudah Perola sampaikan. Cek di video sebelumnya. Perola sudah share irisan. Jadi wilayah-wilayah yang boleh daftar di wilayah SMA 8 Bogor. Jadi irisannya jelas. Kabupaten mana, kecamatan mana nanti bisa dicek ya. Download di video sebelumnya yang tadi siang. ada irisannya. Wah skornya bagus nih. Mirip nyaris 400-600. Tidak ada. Hanya tahap dua saja. Semoga aman ya. Ini kok jadi banyak yang bertanya. Banyak bertanya hitungan-hitungan. Intinya semua yang kalian hitung. Itu adalah modal kalian. Semoga lolos saja. Ya untuk Okta silakan. Digeser-geser saja sampai ke mendekati rumah. Nge-lag ya. Sudah mulai buffering. Ya. Kalian bisa buat pengaduan. Kalau misalnya ada informasi-informasi yang tidak sesuai. Oh iya. Untuk rata-rata di MTS. Tulis saja sesuai. Misalnya 82,12. Tulis saja semuanya. Di rata-rata juga boleh. Tapi intinya nilai yang kalian input itu rata-ratanya. Ditulis sesuai saja. Mau dua kali belakang rumah tidak jadi masalah. Itu sudah dicek juga di akun operator. Bisa tidak jadi masalah ya. Ini sudah ya doli. Dicek dong. Kalau sudah lolos berarti aman dong. Iya. Yang tahap 1 kakaknya ternyata kurang dari 1 tahun. Dari tanggalnya. Tapi di sistem PPDB-nya dianggap sesuai. Berarti ya aman. Berarti tahap 2 tinggal pilih sekolah saja. Di pendaftaran. Ini nih. Apa SMK tahap 1 ya. Empat pendaftar. Yang daftar. Tapi hasilnya ada dua. Ada dua yang tidak ada di pendaftaran. Masuknya berarti. Ada 6 orang. Gimana masuknya? Atau kuotanya beri bertambah. Karena hasil-hasilnya itu sesuai dengan yang di pendaftaran. Dicek lagi ya. Nanti. Kalau misalnya penasaran datang ke sekolah tujuan. Sampaikan. Ini saya cek di daftar pendaftarannya. Seperti ini. Nah hasilnya berbeda. Itu bisa diklaim. Bisa diklaim. Enggak. Industri hanya di tahap 1 saja. Tahap 2-nya hanya di rapat umum. Tapi bisa di daftar di SMK yang sama ya. Jalur rapat baru keluar besok. Pilihan kombonya. Iya. Nanti akan muncul pilihan sekolahnya. Enggak bisa. Buat teman-teman yang lain. Sebelum kalian pilih SM atau SMK. Harus tentukan dari sekarang dulu. Jadi. Jangan sampai berpikir menyesal. Aduh. Kenapa ke SMA? Tapi mau ke SMK gitu. Tapi ini juga bisa. Kalian bisa batalkan pendaftaran. Kalau belum diperifikasi. Kalau nanti di akunnya masih merah. Belum diperiksa. Batalkan. Pindah ke SMA bisa. Atau ke SMK. Tapi daripada begitu. Kalian dari awal sudah fokus dulu. Jangan sampai pelintang ketika pendaftaran. Bisi rugi. Syukur-syukur lolos. Enggak. Akun itu nanti besok. Jadi menggunakan dirinya itu manual ke sekolah penerima. Jadi akunnya tetap menggunakan akun yang sama. Di link website yang sama juga. Kalau sekarang belum bisa dipakai. Besok ya. Oh ini tergeser. Sebentar. Ini siapa ya yang belum ya. Oh ini ya. Nah tadi ini. Tahap 1 ada jurnasi. Jadi jurnasi terdekat. Itu jurnasi SMK. Tahap 1. Nah ini udah gak bisa ya. Oke. Nih skornya 900. Nah Riana. Harusnya. Kemarin atau sekarang itu. Buat pengaduan ke sekolah tujuan. Ini yang perlu maksud. Kalian bisa mengajukan komplain. Jika seorang yang dibawa kita lolos. Sebenarnya kita tidak. Ajukan pengaduan. Jadi nanti bisa dibatalkan. Kalau penasaran sekarang bisa berangkat. Ajak orang tua datang ke sekolah tujuan. Silahkan. Ya tidak muncul. Siap. Terima kasih ya Nur. Ini dari tadi bertanya sama. Semangat. Wow keren nih. Masuk ke testing ya. Oh iya. Dulu testing. Jadi memang berbeda-beda sistemnya. Kalau saya dulu menggunakan name saja. Masuk ke SMA negeri name. SMA negeri name. Ya ABK kan banyak yang gak daftar juga. Ada yang kosong. Amin. Semangat ya. Satu kilo ini jarak rumahnya. Daftar jurnasi. Semoga lolos. Siap. Mama rezeki. Iya. Ini kan sudah dipastikan ketika pembahasan tentang sekolah raport. Jadi nanti bisa dicek juga di raport. Di datu buku induknya. Supaya kita sekolah tujuan juga merasa lega ketika menerima pendaptar yang lolosnya. Jadi ini sedang proses cross check lagi ke sekolah penerimanya. Ini sekolah yang tahap satu di rumusnya yang sebelah sini. Yang raport umum. Oh iya. Pilihannya kan dua SMK. Atau satu SMK dua program keahlian. Jika yang pilihan satu lolos. Yang pilihan duanya gugur. Gak mungkin dua-duanya keterima. Pilihan satu lolos dua gugur. Pilihan satu gugur. Pilihan duanya. Pilihan satu gak lolos berarti pilihan duanya masuk gitu. Gak akan kedua-duanya. Ya ini udah adan. Baik. Selesai ya. Ya karena saya senang live streaming ini. Bisa langsung berinteraksi dengan Bapak Ibu dari semuanya. Kalau di kolom komentar. Mohon bantu juga bagi teman-teman yang tahu jawabannya. Bantu jawab 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 jawabannya. Seperti pertanyaannya. Karena kalau sudah mulai sibuk juga. Jadi tidak semua bisa terlayani gitu di setiap videonya. Bisa. 29 bisa daftar. 30 pun bisa. Ini untuk KTM saja. Jika yang prestasi rapuh tidak usah ngundur kendiri. Gak usah. Ya betul. Ya betul. Nanti ceknya di sekolah pilihan pertama atau pilihan dua. Atau program yang pertama atau program yang kedua. Ini di download dulu. Kalian download dulu jangan di ketik langsung itu gak bisa. Download dulu ya. Setelah di download kemudian Excel-nya itu enable editing. Jadi biar bisa langsung di edit. Oke ya. Thank you. Sudah satu jam. Semangat semuanya. Perla titip. Buat teman-teman yang berjuang di tahap dua. Mau yang ikut jurnasi SMA atau prestasi rapuh umum SMK. SMK kalian masih punya harapan untuk menggapai cita-cita kalian masuk di sekolah negeri. Ingat jangan sampai salah pilihan. Jangan tergesa-gesa. Itu titip dari perolak. Kalian pastikan jika jaraknya dekat. Yakin saja di jurnasi gitu. Jangan sampai ini yang banyak yang berkomentar juga. Saya menyesal ikut KTM. Padahal skor rapuh saya bagus. Ya kan daripada seperti itu. Itu kan jadi pengalaman. Ya. Berarti tahap dua jangan sampai kejadian seperti itu. Ingat belajar dari sejarah karena sejarah adalah guru kehidupan. Saya guru sejarah. Saya bangga jadi guru sejarah. Baik terima kasih. Itulah informasi untuk yang terhasil rapuh umum SMK. Kita jumpa besok di penaptaran langsung jurnasi SMA atau SMK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.